Halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betulin speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbikir sebuah speaker Innova RE-RAD8172 nah yang mana speaker ini yang kondisinya rusak dan kerusakannya katanya tidak bisa di-charge kawan-kawan Nah jadi kita akan tes di sini terlebih dahulu kita akan coba hidupkan speaker ini apakah bisa menyala dan pada saat kita on-kan di sini sepikarnya bisa menyala di sini kan kawan-kawan dan tetapi kondisinya dalam keadaan low Nah jadi kita akan tes di sini kan kawan-kawan dan kita akan coba sambungkan sini konektor charge ini dan pada saat kita charge di sini kondisinya lampunya di sini kan kawan-kawan tidak menyala Nah kita cek di sini lampu indikator charge nya pada saat kita goyang di sini kadang bisa menyala kadang tidak kan kawan dan di sini kita coba goyang nah seperti inilah masalah konektor charge ini dan kita harus goyang di sini maka makanya charge ini bisa tersambung kadang tidak kadang masukkan kawan Nah jadi di sini sudah kita pastikan dan seperti itulah kerusakan dari speaker bluetooth ini nah jadi kita akan coba bongkar kawan-kawan dan di sini di bagian depan ini ada terdapat 6 baut supaya kita lepaskan dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru Hai Nah di sini kita akan bongkar supaya kita cek di bagian konektor charge nya tadi nah kita sudah lepaskan disini kawan-kawan sekrup nya di bagian depannya tadi ada enam sekrup dan kita akan lepaskan kembali sekrup yang ada di papan PCB ini nah disini ada terdapat tiga sekrup kita akan copot nah kita akan coba angkat disini kawan-kawan dan kita lepaskan disini beberapa kabel yang koneksi koneksinya agak sedikit pendek supaya bisa kita angkat papan PCB ini nah kita angkat disini ternyata masih ada sekrup nya kawan-kawan yang masih belum terluka nah kita lepaskan disini dan disini sudah kita coba angkat nah kita cek disini kawan-kawan konektor konektor charge ini pada saat kita perdekat sini supaya lebih jelas ternyata pin dari konektor USB mikron ini tidak lengket kawan-kawan atau tidak menyatu di papan PCB ini nah jadi disini kemungkinan karena solderannya mungkin terlalu tipis sehingga konektor charge ini gampang lepas nah jadi disini ini harus kita goyang-goyang supaya konektor charge nya bisa terhubung dengan casannya nah jadi disini kita akan pongkar kawan-kawan kita akan coba lepaskan disini konektor charge nya kita akan ambil posisi di sini supaya tidak longgar atau goyang-goyang nah kita akan melepaskan konektor konektor charge ini dan kita pastikan apakah masih bisa dipungsikan nah kita panasih disini menggunakan blower supaya kita angkat konektor charge ini nah disini sedang kita panasihkan kawan-kawan supaya perlahan-lahan kita akan angkat konektor charge ini setelah timahnya nanti mencair nah disini sudah mulai goyang dan sudah bisa kita angkat nah kita pastikan disini kita cek kawan-kawan bahwa pinnya ini sudah agak sedikit bengkok dan permukaannya juga sudah longgar kawan-kawan pada saat kita masukkan kabel charge nya tadi nah jadi kita akan langsung mengganti konektor charge ini disini sudah kita sediakan untuk penggantinya nah jadi untuk konektor charge ini kita ambil ini bahan dari yang sudah rongsokkan dan kita copot disini ini kita kumpulkan dan kita fungsikan kembali nah kita akan pasang disini konektor charge ini kembali dan sebelumnya kita tambahkan disini timahkan supaya agak sedikit tebal dan awalnya saya tadi sangat tipis sehingga terlalu gampang copot atau lepas nah disini kita panasih kembali supaya kita kita akan pasang nah disini sudah kita pastikan posisinya sudah lengket kawan-kawan dan posisinya tepat kita pastikan tidak ada yang terhubung singkat antara positif dan negatifnya nah selanjutnya kita akan coba kembali nanti kita tambahkan timah di ujung konektor charge ini supaya lebih tebal dan tidak gampang lepas lagi kan kawan-kawan nah disini kita coba cek dan posisinya tidak miring pada saat kita pasang nah kita coba charge disini kan kan apakah sudah bisa menyala dan disini lampu indikatornya sudah menyala nah disini kita goyang sudah tidak seperti yang awalnya tadi longgar-longgar nah disini sudah stabil dan tidak longgar lagi nah kita akan tambahkan kembali disini timahkan setelah kita pastikan bahwa sudah tersambung dengan benar dan kita akan tambahkan timah di konektor konektor charge ini supaya lebih soldernya agak tebal dan tidak gampang lepas lagi nah disini sudah selesai kita soldernya kawan-kawan dan kita akan rakit disini kita akan pasang kembali ini rangkaian papan PCBnya nah disini kita akan kunci kembali kawan-kawan kita pasang kembali skrup yang ada di bagian kawan-kawan PCB ini nah disini kita pastikan pengunciannya tidak terlalu keras kancoan dan supaya kita pastikan kondisi tombolnya tidak nyangkut nah kita akan pasang kembali kabel socket ini nah inilah tadi konektor charge-nya sudah kita ganti dan kita akan tutup disini kawan-kawan di bagian depan dari speaker ini nah selanjutnya kita akan kunci disini dan kita pastikan disini kabel charge-nya kembali kita sambungkan nah disini sambil kita caskan kawan-kawan kita sambil kunci supaya baterainya tadi sambil mengisi kondisi lowbat dan kita sambil hubungkan kabel charge-nya nah disini sudah selesai kawan-kawan dan posisi baterainya ada di belakang ini kawan-kawan nah jadi untuk baterainya disini menggunakan baterai litium seperti ini yang ukurannya 1200mha dan kita pastikan baterainya tadi masih kondisi bagus dan kita hidupkan disini dan speakernya sudah bisa menyala dan suaranya sudah normal tidak putus nyambung lagi nah kita akan koneksikan disini kawan-kawan koneksi bluetoothnya supaya kita tes suaranya disini dan kita cari kode bluetoothnya dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini apabila video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita akan coba kita play musik nah disini suaranya sudah menggelegar kawan-kawan dan sudah mantap dan kita akan coba maksimalkan sini volumenya dan sini maksimal volumenya sekitar 30 kan kawan-kawan dan kita coba disini suaranya sudah stabil dan putih dan putus nyambung lagi yang awalnya karena lowback dan tidak bisa di charge kan kawan-kawan makanya suaranya seperti putus nyambung tadi nah disini kita lepaskan kabel casnya sudah langsung bisa nyimpan waternya nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati